Pada umumnya, di seluruh Afrika dan Asia, populasi gajah telah mengalami penurunan yang signifikan selama abad terakhir ini. Ancaman terbesar bagi gajah Afrika adalah perburuan untuk perdagangan gading ilegal. Sementara itu, populasi gajah Asia, sekarang ini sudah kehilangan habitatnya. Lahan tempat hidupnya sudah menyempit. Diakibatkan perluasan penduduk umat manusia yang ada di Asia. Gajah adalah mamalia terbesar di bumi. Dan memiliki tubuh yang sangat besar. Telinga yang besar, dan belalai yang panjang. Mereka menggunakan belalai untuk mengambil benda. Peringatan terompet. Menyapa gajah lain, atau menyedot air untuk minum dan mandi. Gajah Afrika baik jantan maupun betina, mempunyai dua gading. Kiri dan kanan. Gading gajah memiliki banyak tujuan. Di antaranya, paling utama adalah, sebagai senjata untuk melawan serangan dari binatang buas lainnya. Dan untuk melindungi belalai, mengangkat dan memindahkan benda, mengumpulkan makanan, dan mengupas kulit kayu dari pepohonan. Selama masa kekeringan, gajah menggunakan gadingnya menggali lubang untuk mencari air di bawah tanah. Gajah Afrika adalah gajah terbesar dari semua spesies gajah yang ada di bumi. Beratnya mencapai 8 ton. Secara genetik, ada dua spesies gajah Afrika yang berbeda. Yaitu, sabana dan gajah hutan. Dengan sejumlah karakteristik yang membedakan keduanya. Gajah Asia, berbeda lagi dengan gajah Afrika. Lebih dari 10 perbedaan fisik yang dimiliki gajah Asia. Misalnya, gajah Asia lebih kecil dari gajah Afrika. Dan telinga mereka lebih kecil dibandingkan dengan telinga gajah Afrika yang berbentuk kipas. Hanya beberapa gajah jantan Asia yang memiliki gading. Sedangkan gajah Afrika, jantan dan betina semuanya memiliki gading. Gajah betina, selalu hidup dengan anak-anaknya. Sedangkan gajah jantan, lebih memilih hidup menyendiri. Gajah betina, dapat melahirkan setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Masa kehamilannya mencapai waktu 22 bulan. Dan gajah lah, yang masa hamilnya terpanjang dari semua mamalia. Anak gajah dirawat dan dilindungi oleh seluruh kawanan betina. Anak gajah betina, akan hidup bersama ibunya sepanjang hidup mereka. Sementara anak gajah jantan, akan meninggalkan ibunya saat mereka mencapai pubertas. Lalu mereka mencari kawanan jantan. Gajah membutuhkan lahan yang luas, untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan ekologisnya. Yang meliputi makanan, air, dan tempat bermain. Rata-rata, seekor gajah mencari makan hingga 18 jam per hari. Dan mengkonsumsi ratusan pon bahan tanaman dalam satu hari. Akibatnya, ketika mereka kehilangan habitat, mereka sering berkonflik dengan hewan lainnya. Dalam memperebutkan sumber daya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.